Intro Salah satu keyakinan yang membuat hati tenangannya Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai rezekimu Pasti akan menemukan Jadi salah satu keyakinan yang membuat hati kita tenang Jadi kadang-kadang kan kita tidak tenang ya Kaitannya dengan rezeki biasanya ya Maka ada satu quotes yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi teman bagi sahabat Bagi teman-teman semuanya Apa yang sudah Allah tetapkan Sudah ditetapkan oleh Allah sebagai rezekimu Pasti akan menemukan Jadi kalau kita sudah ditetapkan nih Akan dapat ya Dua hari lagi Sepuluh juta misalnya ya Kalau sudah Allah tetapkan Dan itu kita tidak tahu ilmunya Kita tidak tahu ilmunya Sepuluh juta nih Itu bukan kita yang datangin sepuluh juta Tapi dia yang akan menemukan kita Jadi Allah yang tugaskan semua rezeki itu untuk menemui kita Bukan kita yang menemui rezeki Tapi Allah yang sudah tetapkan Nah makanya itu salah satu bentuk keyakinan kita Tinggal kita memantaskan diri dengan ilmu-ilmu yang ada di mahanet rezeki Sebenarnya kan ilmu mahanet rezeki itu ilmu memantaskan diri Mendapatkan rezeki dari Allah Jadi logika rezeki kita tepat gitu ya Logika rezeki kita itu pas Ya Dengan kemauan Allah Kadang-kadang kita punya pemahaman yang Tidak sesuai dengan apa yang Allah Tetapkan Akhirnya apa yang terjadi ya Tidak connect Makanya kan kita satu sama terhubung Connect Connect dengan apa? Connect dengan Allah Ya kan Terkoneksi Dengan Allah Kemudian connect dengan apa? Connect dengan manusia Jadi hati kita itu damai dengan manusia Mungkin kita pernah berkonflik dengan seseorang Tapi Ya kita terus Mendoakan beliau Mendoakan yang terbaik Mendoakan siapapun Tidak boleh itu kita tidak connect Misalnya ini A Si A Sama B Hendra sama Romli misalnya Hendra sama Romli Ini dua orang gitu ya Lagi Enggak Seneng gitu Sama mereka Satu sama lain lagi berkonflik Apa yang terjadi? Mereka enggak akan pernah ada Enggak ada koneksi tuh Nah ketika koneksinya enggak ada nih Hendra sama Romli lagi Punya persoalan Maka dia kan enggak terkoneksi Harusnya kan begini Connect Kemudian terpisah Teh gitu Maka yang tadinya udah ditetapkan tuh 10 juta Dia mau menemukan gitu Dia nyari-nyari jalan tuh Dimana nih? Allah udah ditetapkan tuh 10 juta Ya akan menemukan Menemukan kita gitu Menemukan si Hendra gitu Tapi Hendra lagi Ya Lagi enggak connect sama Romli Harusnya apa? Harusnya dia connect Makanya di ilmu Mahanit Rezeki Yang kita perlu perjuang adalah Satu sama terhubung Apapun keadaannya Ya Lakukan proses kesatuan Kesamaan dan keterhubungan Ya Ada quotes kita juga Apapun yang terjadi Kesatuan, kesamaan, dan keterhubungan Adalah sesuatu yang wajib kita perjuangkan Ya Sama dengan ini Ketika Enggak connect Gitu ya Misalnya nih Insya Allah Besok kita berangkat umroh Hari ini kita manasik Tiba-tiba kita pergi ke Turki Enggak connect kan Wah galau hati kita Hati kita galau nih Aduh gimana ya Gitu gimana Saya enggak connect nih Saya enggak connect nih Nah Kegalauan itulah yang harus ada Dalam diri kita Ya Dalam kehidupan Waduh saya enggak connect nih Saya enggak connect nih Nah kalau enggak connect ya Apa yang sudah ditetapkan Allah sebagai rezeki Itu dia tetapkan Allah Nyari-nyari dia 10 juta itu akan menemukan kita gitu Pada saat kita connect tuh Hati kita lagi enak Hati kita lagi bagus Pas kita lagi doakan Ya Allah muliakan Romli Kata si Hendra Ya Ting langsung masuk Itu sih 10 juta Begitu ya Jadi mudah-mudahan Kita bisa Terus Ya Memantaskan diri Dengan membuka Perisai Perisai apa Perisai dosa Dosa apa Dosa terhadap Allah Dosa terhadap manusia Dosa terhadap alam Dosa terhadap Cara Ya Dosa Kita dalam Berfikir Dosa kita merasa Dosa kita punya obsesi Yang Kebablasan Dosa Dosa Yang Kita enggak sama Enggak satu Dan enggak terhubung Nah itu dosa Dosa Ketidaksatuan Dan Ketidakhubungan Ya Jadi Begitu ya Mudah-mudahan kita Bisa yakin Salah satu keyakinan Yang membuat hati tenang Adalah Apa yang Sudah ditetapkan Oleh Allah Sebagai Rezekimu Pasti Akan Menemukanmu Ya Salah satu Keyakinan yang membuat Hati tenang Adalah apa Yang sudah ditetapkan Oleh Allah Sebagai Rezekimu Pasti Akan Menemukanmu Ya Pasti nih Bukan insya Allah ya Karena itu hukum Kalau hukum itu Enggak ada hukum Enggak ada hukum Insya Allah Kita yang ngomong Ya Saya insya Allah Besok berangkat umroh Insya Allah Ya Mudah-mudahan ya Teman-teman semuanya Hah Mimas Ratu Harus matching Wah Bener juga ya Ini bahasanya Emak-emak nih Enggak matching Itu galau kan Kalau Enggak matching Galau Aduh Bajunya Oren Ya Kemudian Jilbabnya Warnanya Ijo terang Waduh Enggak matching Nih Enggak Enggak Marianti Desta Insya Allah Harus yakin Bisa pergi Umroh Kalau umroh itu Emang udah ditetapkan Anda pergi kembali Itu Allah Kalau Allah Udah tetapkan nih Pasti umroh Yang akan menemukan Kita Nah Tinggal Kitanya yang Berkoneksi Al-Fatihah Terima kasih telah menonton